Terima kasih pemirsa Anda masih di bulletin iNews siang. Pasca kabar penangkapan oleh KPK, Rumah Dinas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo tampak sepi. Kita simak laporan rekan Bunga Ayu dari lokasi berikut ini. Beginilah kondisi terkini di kediaman Rumah Dinas dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo setelah dirinya ditangkap oleh pihak KPK pada Rabu dini hari. Pemirsa dapat kami gambarkan untuk di kediaman Rumah Dinas dari pihak Menteri Kelautan dan Perikanan ini kondisi saat ini adalah tertutup rapat. Kami juga dari beberapa rekan-rekan wartawan lainnya yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal ini tidak dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap karena di dalamnya pun sudah dijaga oleh pihak sekuriti namun kami setelah bertanya mereka tidak dapat memberikan keterangan lebih lengkap lagi. Selain itu informasi yang kami dapatkan saat ini Menteri dari Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sedang diperiksa di KPK. Sebelumnya Edi Prabowo ini ditangkap pada Rabu dini hari di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah dirinya melakukan perjalanan dinas dari San Francisco dan diduga Edi Prabowo ini melakukan tindak pidana korupsi atas dari benih lobster dan selain itu informasi yang kami dapatkan juga istri Dari Edi Prabowo yang merupakan dari Komisi 5 DPR RI ikut ditangkap dan saat ini diperiksa di KPK. Dari Jakarta, Bungayu Laksana, News melaporkan.